Sosialita asal Surabaya menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan. Korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang fantasis. Tiga wanita Erlisa Sambo, Sylvia dan Imaniyar Kurniasari mendatangi Poresta Surabaya. Melaporkan kembali tiga selebgram berinisial AD, M dan RF terkait kasus penipuan investasi bodong dengan modus arisan. Dengan membawa sejumlah barang bukti ketiga korban meminta polisi untuk bergerak cepat menyelidiki kasus penipuan yang merugikan hingga ratusan juta rupiah. Korban mengaku dalam melancarkan aksinya. Pelaku menggunakan akun pribadinya mengajak korban ikut dalam grup arisan dengan nama Cuan Group. Korban tertarik setelah diiming-imingi janji dan jaminan mendapatkan keuntungan fantastis. Mereka buka arisan baru buat nutup-nutup arisan-arisan yang sempat kena kemarin gitu loh. Tapi penyelesaiannya menurut saya juga gak ada gitu loh. Sama aja mereka juga masih kabur, masih kabur-kaburan. Sementara itu hingga kini polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan. Hasil penyelidikan sementara, ada 300 sosialita yang ikut dalam arisan dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, INews Pelaporkan.